Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Peluk dong, kakaknya. Peluk dong, kenapa peluk kakaknya? Eh, ini jadi Pristola Bersadar yang akan dicatat di Museum Guinness Book of Records. Eh, coba dirangkul kakaknya gitu. Jadi kita jadi... Kan sweet gitu kakak, ayo. Ayo, ayo. Dimiliin aja kan gak apa-apa. Dari pada, ntar diwakili nama desa. Nanti masalah kalau saya ngewakili. Bener-bener kak desa tuh kayak ngomong-ngomongis kan. Iya, nih gue merasa begitu kayak sama anak gue. Peluk gak? Lama banget cuma seru-peluk banget. Lama-lama gue gini. Lama-lama gue gini kan. Lama-lama gue gini, lama-lama gue teriak. Masih loh dia disini dong. Jauh lagi. Baik lagi di Tuna Show Premiere. Guys, guys, guys. Baiklah, karena nih jauh kita mulai dari sini gak ada profesi-profesi ya. Iya. Nextnya baru ada lagi. Iya, iya. Tunggu ini ya guys. Nanti kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bye-bye. Buat yang mau kalian kan nonton Tuna Show dari awal bisa nonton langsung di Netverse ya. Langsung aja yuk download aplikasinya. Iya. Aplikasinya ya bisa di Playstore ataupun di Appstore. Iya, karena ini gratis ya. Gratis. Netverse. Ramp time all the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in the world, within the world, within the world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures. Emotions. Surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to the Netverse. Ya kita masih bersama Zahra dan juga ada kila kakak beradik yang beda satu tahun. Dan ternyata dulunya kita di episode lalu dia cerita bahwa mereka berantem terus. Berantem terus. Akhir-akhir ini akur karena sering double date. Karena makin dewasa juga kali ya. Bahkan disini juga berantem terus ya. Ya kalau sebelum ini berantem terus. Tapi seru itu. Uh viewsnya sampe. Hih. Berapa? Berapa ya karena kita belum, kita gak tau. Tapi banyak pasti. Iya kan. Tapi ini kita bakal ngapain sih Teh? Bakal ada pertanyaan apa. Ini jadi ada kayak random question yang ada di fishball. Ini kayaknya lebih ke sisterhood sih. Oke. Jadi ini akan kita tanyakan masing-masing. Apaya kita beruntungnya adik dan kakak juga ya. Kalau mungkin relate sama kita, kita boleh jawab juga. Boleh jawab juga. Mungkin dari dasar dulu dulu. Yang pertama, ini ya kita coba menggali lagi kakak beradik ini. Dengan caranya sedikit berbeza. Oke. Nakap tulip. Asih, kakak. Kebalik, kebalik, kebalik. Asih. Biasa Vincent tugasnya begitu. Tapi dia gak ada. Ada. Entah dimana dia sekarang. Dia di Eropa. Pulang-pulang ya. Ini nemenin keluarganya dia. Karena kan anaknya lagi trial di itu. Ayaks. Ayaks. Amsterdam. Kamen gak kak? Kita balik ke sini lagi deh. Oke, ini buat kalian berdua ya. Geli banget. Kenangan masa kecil apa, ini childhood memories. Kenangan masa kecil apa yang paling gak bisa dilupakan. Coba misalnya kalau gue trigger gue sama kakak adik gue. Tidak. Misalnya kita pernah makan nasi pake garam. Gitu. Itu kita bertiga. Dan mungkin kalau yang. Ya pas dulu lu kuah mie insan pake roti iya. Kalau gue tuh tidak terlupakan karena. Buat kita itu kan enak banget tapi. Murah banget kan. Nasi kasih garam doang. Kita suka banget. Iya, iya, iya. Coba adik gue. Adik gue biasa nambah sayur daging gitu. Gitu. Dia cuma dapet garam doang. Aduh dapet daging sama saya. Kasian. Dikasih garam doang. Nah gak enak pake daging sama saya. Dah komplit. Gitu. Gitu. Cuman awalnya doang. Kalau kalian apa? Pernah. Aku pernah baru belajar sepeda roda dua. Oh iya. Terus di depan rumah tuh. Musik. Jalanan di rumah pas kecil tuh. Aduh lagi. Ada tanjakan gitu kan. Tanjakannya cukup curam ya. Ini baru bisa hari itu juga. Naik sepeda roda dua. Terus aku pengen coba dari atas doang. Soalnya kalau turun kayaknya lebih ngebut. Aduh. Aku ajak dia nih mau pamer. Udah bisa naik. Bonceng sih, bonceng. Nah dia naik di belakang. Pas turun, pas diturunannya banget. Jatoh. Terus pas jatoh aku langsung loncat. Dia ketimpas sepeda. Aku keseret sama sepeda. Terus keseret juga. Katanya kamu merencanakan semua itu. Aku keseret. Ini aku luka segini. Ini sampe dagu. Semuanya luka. Terus itu pulang-pulang sama papa kamu. Dia panik kan. Dia lari pake helm gitu kan. Lari. Kiang. Banginnya ke kakek kan. Kiang-kiang ini si Pipu jatoh gitu kan. Ditonongin gak tapi sama kakak? Dia meninggalkan aku. Aku gini gitu. Aku gak kuat. Soalnya aku gak kuat angkat dia. Karena panik. Dan sampe dua hari katanya di atas. Gue gak biasa makan, ke rumah makan. Tapi panggilan kalian di rumah tuh apa sih? Kamu tadi panggilan apa? Pipu. 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 Caca. Caca. Kalau Zara apa? Kenangan berdua yang selain sepeda. Kalau tadi dari kakak kan sepeda. Oke. Kalau aku jadi kita tuh kamarnya kan di lantai dua ya. Di lantai dua terus ada genteng gitu kan. Di atas. Kamarnya satu berdua kali? Kamarnya satu berdua. Kasur tingkat. Terus kita tuh suka usil. Kasur tingkat. Itu seru banget loh. Masa kecil kita baru. Gak suka sih kak. Gak suka banget. Gak suka banget. Gue dulu memang karena menghemat ya. Karena kamar cuma satu. Akhirnya dibagi tiga bahkan. Kayak bang bed gitu ya. Udah pake tingkat. Bawa ada tarik lagi kasur. Ada kasur lagi ya. Terus bokap gue disini juga ada dua. Napas aja berbutan. Napas aja berbutan. Sepupu-sepupu juga kan. Terus makannya nasi pake garam. Kayak kesedih ya. Gimana Zara? Ya terus dia tuh suka usil. Dia tuh pokoknya dari kecil. Kalo dia mau melakukan sesuatu. Atau dia ingin sesuatu. Dia pasti nyuruhnya aku. Biar kalo dimarahin tuh aku yang salah. Jadi dia ngelempar barang nih ke genteng. Tek misalnya bedak gitu dilempar. Pip ambil pip turun ke genteng. Jadi aku naik ke jendela. Aku turun ambil. Pas udah di genteng. Naiknya bingung kan. Dia nyembungin ini apa. Gantungan baju. Ayo sini pertolongan pertolongan. Terus sampe akhirnya. Main-main gitu. Citanya main-main gitu. Tetangga di depan ngadu nelfon ke telepon rumah. Kan dulu masih telepon rumah. Ke nenek aku. Bu itu cucunya di atas genteng gitu. Wah kita dimarahin dihukum. Pipu yang turun. Dia nyalainnya aku. Kalau ceritanya gitu sih. Ya kan lu jahat banget itu soal gue. Sadar gak gitu bahaya banget loh. Ngeru Adi turun ke genteng. Gantungan kunci. Gantungan kunci. Gantungan kunci lagi kecil dong. Gantungan kunci. Gantungan kunci. Ada kunci nya lagi. Terus main-main. Apa tempelan kulkas. travers emang gitu kali. Tuh huh. Justru yang mereka inge tuh malah tragedi-tragedia membayakan. Tapi lucu ya. Keluarga ma coisa ngelombang. Tau gue juga pernah.. Kakak gue mengakibatkan kebakaran rumah. Itu gue yang disalahkan. Serem juga ya, iya jadi dia yang main korek, main korek di sofa gitu terus gue yang suruh, niatnya mau cari sendal gitu, jadi dia nyalain di bawah sofa pake korek abu, habis itu kebakaran kan di belakang ada tumpukan koran, wah kebakaran, terus dilemparin semua barang-barang ke belakang, wah makin gede, besokannya. Dia datang bawa selang, pertolongan, pertolongan, gak ngambil kebakaran gede banget sih akhirnya ditolong cuman yang disalahin gue sama kakak gue, padahal dia sama aja nih, kapan-kapan kita datangin kakak ade nih, datangin kakak ade emang kaya gitu ya, next pertanyaannya, coba sekarang, kebalik juga nih bacanya kaya gue tadi, kaki gue buat ganteng, apa, saudaranya juga tempat berbagi rahasia kecil, siapa yang lebih jago menjaga rahasia, siapa yang lebih jago menjaga rahasia, ada, gak ada, gak ada, lu tiap dia kamu ya, kalo aku curhat, di jaga dia tapi kalo berantem, Mam itu rekini cuma fitur, tanya dia maa-mam sekarang, ga ganteng, gimana nih acara tidak kita lanjutkan, di sekalanya, di sekalanya untuk warga, menurut Zara berarti sama aja dua kabelnya, kalo udah bete, Kek turhasinya akan keluar, tapi kamu kalau misalkan curhat lebih prefer ke kakak atau ke temen? Ke temen. Kamu gimana, Iqilah? Sama, ke temen juga lah. Berarti kalau soal-soal pribadi kalian gak curhat sesuatu sama lain? Kalau udah mentok aja, gak ada pilihan baru dia. Atau kalau soal ke orang tua gitu, mendingan ke dia sih. Kalau soal keluarga kan kita pasti teman sharing kita ya kakak adik kita sendiri gitu ya. Oke, next ya. Biar gak berantem lagi nih. Loh kita malah cari berantem ya. Lebih menarik ini. Aku ya, ini nyambung sama pertanyaan tadi, circle of friendship. Apakah kalian punya circle pertemanan yang sama? Kalau pacar kan pernah saling coba, eh apa namanya, saling coba. Maksudnya dari kakak terus ke Zara gitu. Saling coba tuh gimana? Coba ini apa, menjalani berdua. Jadungan, komunikasi. Kalau circle gitu juga gak? Sama gak? Circle pertemanan barengan gak kalian? Ada sih yang sama. Beberapa ada, cuman kita jauh sih circle-nya. Tapi yang pasti sembilan dari geng kamu itu gak suka banget sama Zara ya. Jaman SMP ya? SMP, SMP. SMP, SMP. Oke. Kalau sekarang misalnya circle kamu lingkungan mainnya sama gak? Kebetulan lingkungan aku sekarang udah kecil banget ya. Jadi yang deket sama dia juga yang sering ke rumah. Jadi pasti deket sama Caja juga. Karena mainnya di rumah. Jadi kan kenalan juga. Double D juga di rumah? Kadang di rumah. Kadang kita makan bareng. Atau di genteng mungkin. Reka ulang, reka ulang. Tolongan, pertolongan. Tapi tanggakan sepeda itu masih ada gak? Masih. Oh iya, kalian berarti kalau lewat situ suka ngenang-ngenang itu dulu dong ya? Kadang iya sih. Iya sering dibahas sih. Masih tinggal di rumah itu? Masih di rumah nenek kebetulan. Di Bandung. Wah, kayak keluarga cemara ya? Iya. Pertanyaan berikutnya coba. Zara ambil. Eh, sorry. Kalian pasti sangat paham satu sama lain. Coba jelaskan love language masing-masing. Gimana Zara dan Kaila menunjukkan rasa sayang mereka. Ini bukan hanya ke pacar ya, tapi keadaan keluarga juga gitu. Kamu sama papa, ke adik-adik. Apa mungkin, physical touch. Ngelihat Kaila itu love language-nya apa. Kalau Kaila ngelihat Zara love language-nya apa. Apaan lu ya? Kalau misalnya kamu, misalnya aku KST misalnya, contoh kalau gue physical touch. Itu kayak berasa, ini gue. Ada apa aja sih kak? Physical touch, ada app of service, ada receiving gift. Ada quality time sama satu lagi itu. Ada word of affirmation. Sama forever and ever. Beloved and true love. Apa kakak ke mama, apa kakak kalian gitu. Kalau kakak kayaknya words of affirmation ya. Karena dia orangnya suka nulis surat. Cara minta maafnya dia nggak nulis surat. Atau nggak ngomong langsung dengan kata-katanya gitu. Karena dia suka nulis juga. Sampai sekarang masih Kaila? Valid nggak? Nulis, iya suka. Valid berarti. Dan maksudnya old school ya, pakai surat ya. Iya kebiasaan dari kecil kalau itu. Gak tau kenapa aku juga. Kalau minta maaf ke orang tua dia pasti selalu pakai surat. Kalau aku kan merayu ya. Kalau dia surat. Ini manis banget, aku bener-bener jarang lo nulis. Kakak masih sering nggak nulis pakai tulisan tangan gitu. Apalagi lebih sering gambar. Aku biasanya nulis buat apa, ngaji pas ngaji ya. Aku nulis. Alhamdulillah. Kalau ngaji kan dibaca. Iya maksudnya kan nulis juga. Nulis. Dia emang suka nulis pakai huruf hijayah emang. Aku ini memang sebutannya ali huruf gundul. Dia kalau ada kesah sama istrinya dia mahat. Guys soal gini nggak usah diteruskan lagi. Ya takut sendiri. Iya makanya. Oke kalau menurut Kayla tadi gimana? Kalau ade gimana nih? Kalau Zara kayaknya. Memper dokmar ya? Iya. Soalnya dia tuh touchy banget sama pacarnya. Bahkan yang harus ketemu tiap hari. Padahal dia LDR Bandung. Pacarnya tuh hampir seminggu dua kali kali ke Jakarta. Berarti ongkos tuh. Karena deket juga ya. Bensin mayan sih. Empel banget juga. Dia tuh naik 4848 apa naik ekstra? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Berarti kamu jebut di Blora ya? Seminggu lima kali. Seminggu lima kali. Seminggu lima kali juga bisa. Blaskul titos. Tau lagi. Gue tau lagi. Gue tau lagi. Gue juga tau. Lagi ya Enzy. Aduh. Oke apa ya. Oke yuk. Cinta Monyet. Oke. Apa yang paling berkesan dari Cinta Monyet pertama kamu? Ini jaman-jaman SMP itu sih sebenernya. Jaman-jaman rebutan pacar kali ya. Kalau SD gimana? Boleh banget kalau dari SD. Apa tesan? SD. Coba gimana sih? Zara dari SD tuh Cinta Monyet. Cinta Monyet versi kalian gimana? Madaw. Anak gue gimana? Kamu dulu. Gue gebuk monyetnya ntar-ntar. Anak gue ntar dulu Cinta Monyet SD. Gue gebuk monyetnya. Tapi kalau kakak kukang-kukang gitu. Gue susah tau. Dia mau susah tau. Urusan gue. Jadi anak gue. Dia mau keras doang di luar. Gue nih. Bulan depan gue udah mau beli pasung di toko online. Sama bola rantai besi. Jadi kalau jalan tuh gue rantai besi. Siapa kak? Siapa? Pak Jasiman. Wah Mbak Marni. Lanjut lanjut. Kalau menurut dari Kayla dulu deh. Menurut kamu gimana Cinta Monyet zaman dulu? Cinta Monyet. Aku Cinta Monyet pas SD juga. Itu pertama kali suka sama cowo ditolak sih. Gara-gara. Kamu SD udah nembak cowo emang? Engga. Cuman kan suka dikasih tau sama temen kayak ini suka nih. Cuman aku tuh dulu karena suka sama orang tuh anak kecil kali ya. Jadi aku nunjukin dia dengan gangguin dia. Ngambil barangnya diumpetin. Sosial gitu ya. Iya. Gak tau kenapa juga kayak gitu. Jadi dia kesel sama aku. Padahal akunya suka. Tapi kalau pertama kali yang bersambut itu kelas berapa? Itu SMP. SMP kelas 1. Bersambut. Iya. Cuman menurut aku kayaknya Cinta Monyet pas SD. Soalnya tuh aku beneran suka banget kah sampe galau gitu. Sampai sekarang ya. Gini-gini nih. Kamu lain. Kamu pasti suka kebayang-bayang emang? Sama yang SD itu. Engga. Eh bilangin Gazi. Jangan dong. Kalau Gazi itu berarti tiap bulan keluar ya. Gaji. Kalau Zara. Aku kelas. Satu. Jangan yang itu gak gitu. Hari pertama masuk. Kau udah suka. Iya sih gak. Ya gimana dong. Jadi aku pas kelas 1 emang aku centil ya. SMP. Itu SD. Iya. Jadi aku suka sama SD. 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 Ini lucu-lucuan aja. Iya lucu-lucuan. Gimana gimana gimana. Jadi begitu masuk kelas. Waktu itu. Tiba-tiba ada satu cowok. Arab gitu dia. Terus aku kayak. Ih ganteng. Gitu kan. Aku bilang. Kan dulu ditungguin mama kan. Di depan kelas. Mam itu ganteng. Ajak kenalan dong. Katanya. Kalau suka aja. Kenalan aja. Jadi temen. Gitu kan. Aku di depan mejanya. Hai. Nama kamu siapa? Terus dari itu deket. Ditembak. Di lapangan. Eh di aula. Ditutup matanya. Dikasih es krim. Satu SD. Tua blok. Lu pandangin gak. Mei Gumi ditutup matanya sama tuh cowok. Terus dikasih es krim. Iya. Makan es krim baru. Gumi. Anak gue ditutup matanya. Gue colok tuh matanya. Kenapa ini tuh lututup mata anak gue. Dia gini lagi gini. Jadi gak kena. Jadi gak kena. Ya gak kena. Terus. Yang lututup matanya. Yang suka panggil-panggil lo. Kalo ke sekolah. Desa tuh. Desa tuh. Desa. Gitu lagi. Gitu. Iya. Di sekolah gitu. Sekolah anak gue. SD anak-anak kecil. Pada lari-lari. Oh desa. Panggil. Oke. Gak ada sama. Gitu ngumpet lagi. Akhirnya ketemu. Jangan perang ajar ya gue. Gue mah langsung aja kalo gue. Gak bisa gue tutupin kan gue orangnya. Gerakan bibirnya agak gede. Anjar ya. Gitu. Kalo ketawa nama ibu-ibu yang lain. Berarti kamu sama si yang orang keturunan Arap itu. Iya. Dia pas kamu gue dekatin dia jawabnya gimana? Ana gak suka sama... Gak dia jawab aja biasa. Sama Uti. Lanjut, lanjut, lanjut. Terakhir, terakhir. Anateh gak suka sama Andum, pake bahasa Sunda tapi ngomongnya. Terakhir nih, baca. Aduh, sabar. Ini kamu. Ceritakan hal sepele dari saudara kamu yang auto bikin mood berantakan. Apa? Iya, tadi tuh. Duluan deh. Caca itu suka gak mau aku pinjem barangnya. Tapi kalau dia mau pinjem barang aku, aku tuh orangnya gak pernah kunci kamar. Karena aku takut sendiri kan. Kalau dia pasti langsung masuk. Dia pinjem barang ya, aku masih tidur kan pasti jawab, iya gitu kan. Padahal gak ngeh kan. Terus pas aku liat di guestory gitu atau dimana misalnya, ih kan itu barang aku. Orang kamu udah bilang, iya tadi pas tidur. Gitu jadi kan. Barang apa yang paling dipinjem sering apa sih? Baju sih, baju. Baju. Karena bajunya sama ukurannya ya, bareng-barengnya. Kalau gak tas, baju kalau gak tas. Kalau kakak gue tuh paling suka pinjem sendalnya adek gue. Hah? Pinjem sendal, jadi selalu pinjem sendal. Tapi kan adek gue udah tau nih, sendal yang di luar nih. Hah? Pasti si Eka nih gitu. Oh iya. Suatu hari tungguin sama dia nih. Dia ngintip dari jendela kan, kakak gue baru pulang. Hah? Bener pake sendal dia tuh. Jengkel banget ya. Iya bete ya. Ngumpulin emosi, kakak gue muncul depan pintu dia buka pintu. Bill Daldila. Bill Daldila. Bill Daldila. Saking marahnya, ngomongnya berantakan. Harusnya ambil sendal sendiri ah. Gitu. Bill Daldila. Gue gimana gue? Gue nonton ya? Gue. Gue ketawa. Gak berhenti-berhenti gue. Bill Daldila. Bill Daldila. Orang harusnya ambil sendal sendiri ah. Gitu. Bill Daldila. Kakak gue juga bingung. Lep. Apaan? Akhirnya gue sampe guling-guling ketawa. Itu kak Didit. Didit. Bill Daldila. Sampai sekarang itu kalo diinget-inget itu. Bill Daldila. Ngepel aja yangnya. Saking emosinya. Kalo kayaknya lah apa? Gue ngebayangin kak Didit kayak gitu. Bill Daldila. Kayak cocok. Apa ya? Bill Daldila. Tuh dia nih berisik banget kan kamar kita sebelahan. Terus dia kalo udah telfonan dia tuh selalu sleep call setiap hari sama pacarnya. Di sleep call. Sleep call. Iya. Tapi berisik banget ngomongnya gak tau kenapa. Kayaknya lo sih yang berisik ya. Oh yang berisik. Lo kalo masang lagu gila berisik banget. Lo juga berisik. Kita harus gimana ini? Terus. Emang berisik ya? Berisik. Jadi aku tuh denger percakapan dia tiap malam. Aku tuh kayak udah gak mau tau. Berisiknya gini kak. Kamu duluan yang tutup teleponnya Beb. Kamu dulu. Satu, dua, tiga. Kamu belum ditutup. Tapi emang kamar kamu sekarang beda berarti? Beda sebelahan. Di batas tembok? Iya. Masih bisa kedengaran? Nah iya sekenceng itu aku juga. Kamu belum tidur ya? Tidur dong. Sebegitu ya? Udah makan banget. Kayaknya sih gitu ya. Kok bisa kenceng banget Terusara? Emang bener-bener begitu? Iya aku lebih sering ketawa aku kenceng kan. Iya ketawa-ketawa. Jadi itu mungkin dia terganggu. Serem sih kadang kalo jam 2 gitu. Tiba-tiba ketawa. Aku kan jadi kayak. Iya. Sampai aku ngechat gitu. Itu kamu kan yang ketawa. Karena aku menakut. Terus dia tuh sering banget kayak gitu. Eh terpandangan terakhir dah ya. Sebagai penutup ya. Coba ungkapkan sayang atau sama lain dong. Kita kan dari kemarin kan berantem terus. Ayo dong. Kayaknya gak bisa deh. Bisa. Ini kakak ade loh. Harus bisa. Maksudnya sebagai kakak ade. Apalagi. Terpetan. Ambat aku sebagai ayah kalian. Jadi ayah beri tangankan. Ayo dong. Karena gini. Kakak ade namanya kalo Zara. Kalo lagi kesusahan atau kesepian. Pasti yang pertama dipikirin pasti adalah kakaknya. Kakaknya juga seperti itu. Harus saling sayang. Saling melengkapin. Saling support. Itu yang penting. Eh ucapkan sayang. Ayo. Dari ade dulu dong ke kakakak. Iya mama. Adek dulu dong. Kakak. Misalnya. Kakak. Maaf ya aku selama itu kayaknya berlebihan ya. Oh gak dari kakak deh. Dari kakak kan lebih dewasa kan. Utama gitu kak. Dari kakak gue. Enggak bukan. Bisa Adila. Bisa Adila. Bisa Adila. Udah ngintip-ngintip. Bisa Adila. Ayo dari. Dari siapa dulu. Kakak dulu ya. Kakak dulu aja kakak. Gimana maksudnya aja switch it. Gengsi. Gengsian. Tatap matanya beneran. Maksudnya beneran. Ini momen. Kak gak bisa itu. Bisa-bisa. Lebaran aja kayaknya cuman kayak. Dah. Iya. Ini kan jadi momennya. Bersejarah. Pasti nih ya. Yang pasti kalau. Mengira ayah atau bapak? Papap. Papap sama? Mamam. Papap sama mamam pasti bangga banget. Terus seneng banget. Terharu. Tersentuh. Anaknya rukun, akur. Kayak walaupun kita sering bertengkar. Aku sebenernya sayang. Iya. Anduk-anduk aja lagi kayak. Aduh kak gak bisa kak. Tapi kalau liat-liatan kayaknya gak bisa di kak. Oke gak usah liat-liatan. Gak apa-apa. Oke. Jangan tangan juga. Ini juga geli banget kak. Ayo coba. Kalian pelukan pernah gak pelukan? Iya enggak. Kalian gak pernah pelukan. Gini-gini. Kalian ngomong. Kalian ngomong. Yang pelukan om wakilin. Ya. Masa gak pernah pelukan gemes banget. Menih lo urusin kakak lo yang beda-beda. Digit. Ayo silahkan kayalah. Aduh. Lo tau kan ini terpaksa. Iya deh sama gue juga pamer. Tid. Biarpun lo berisik banget tiap malam. Biarpun lo kalau balikin baju tuh bau. Ngeri jangan kesempatan ngatain lagi. Ngeri jangan kesempatan ngatain. Ngeri jangan kesempatan ngatain. Ngeri jangan kesempatan ngatain. Ya gak usah diomongin juga. Lo tau harusnya kalau gue tuh peduli sama lo dengan cara gue sendiri. Jadi jangan kelama. Jangan keterusan ngerasa gue musuh lo dari kecil gitu. Aduh. Nah itu deep tuh. Deep banget. Pertama kali seumur hidup ini. Berkaca-kaca Ci. Ini yang gue. Gak ada. Gak mati sih. Gak mati sih. Gak mati sih. Oke. Aku sebenarnya sering ngomong sayang ke dia sih. Aku thank you Ca. Karena lo selalu ada buat gue. Ketika gue lagi gak ngerasa aman di luar rumah. Ketika gue pulang gue tau harus kemana. Oh. Biarpun lo kadang gak selalu ngerespon dengan baik. Tapi gue tau lo. Berkaca-kaca juga kan. Sayang sama gue. Thank you. Peluk dong kakaknya. Gak. Kakan udah itu aja. Eh peluk dong kenapa peluk kakaknya. Eh. Oke. Ini jadi prista bersadar yang akan dicatat di museum. Guinness Book of Records. Eh coba dirangkul kakaknya gitu. Jadi kita jadi. Kan sweet gitu kakak Ade. Ayo. Ayo. Ayo peluk gue. Di pilih raja tuh gak apa-apa. Dari padi ntar diwakilin nama desa. Nanti masalah kalo saya ngewakilin. Bener-bener kak Desa tuh kayak ngomong-ngomong. Iya nih gue merasa begitu kayak sama anak gue. Peluk gak? Lama banget cuma suruh beluk. Lama-lama mau kirin. Lama-lama gue 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 kirim. Setrong. Cabar rata. Ayo. 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 Thank you ya Zara. Walaupun dikit tapi. Tapi. Tapi tetep. So sweet gitu. Pokoknya akur-akur. Nanti kalo salah satu ada yang udah menikah. Atau udah pergi keluar kota sekolah apa gimana. Kalian pasti baru ngerasain kehilangannya. Nanti baru ngerasain kehilangannya. Ngerasa sedihnya kehilangan. Aset terbesar kalian tuh keluarga. Nggak ingat begitu perpisah. Ingat kata-kata. Build all deal. Oke. Terima kasih ya. Ya Zara dan Jalanya. Thank you. Selamat datang dikunjungi setiap premiere selanjutnya ya. Gozz! 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 Terima kasih telah menonton!